Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan verifikasi faktual terhadap struktur organisasi Pusat Partai Perindo. Tahapan ini menjadi prasyarat kelolosan partai untuk menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo menyambut kehadiran Ketua KPURI Arief Budiman beserta tim verifikator di kantor DPP Partai Perindo, Kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Kunjungan pihak KPURI ini sebagai bagian dari proses verifikasi faktual untuk jajaran kepengurusan Pusat Partai Perindo sesuai dengan Aturan Undang-Undang dan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017. Ada beberapa poin penting dalam tahapan verifikasi faktual, yaitu pengecekan kepengurusan harian, keterwakilan 30% perempuan, dan domisi di kantor. Usai pengecekan, KPU menyatakan, berkas kelengkapan untuk tingkat pusat sudah komplit. Ya, kami berterima kasih dan mengucap syukur. Tadi telah diverifikasi oleh KPU, jadi semuanya berjalan baik. Dari mulai para pengurusnya lengkap hadir, terus mulai juga bicara tentang kantor, pusat, kemudian keterwakilan 30% perempuan, semuanya berjalan yang baik dan dinyatakan memenuhi syarat. Ya, kita sudah mendapat feedback ya dari daerah-daerah, tapi belum selesai. Sejauh ini baik, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Yang jelas, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sudah sejauh lama. Jadi kepengurusan yang ada itu bukan mengikuti aturan saja, praktis bisa dikatakan 100% di seluruh tingkatan, bahkan sampai kecamatan dan juga desa dan kelurahan. Untuk tingkat pusat, seluruh kelengkapan sudah kita cek, kita periksa, dinyatakan memenuhi syarat. Tetapi, pemeriksaan dokumen di tingkat pusat ini kan menjadi salah satu saja. Dari bagian keseluruhan proses verifikasi faktual. Masih ada pemeriksaan di tingkat provinsi, ada pemeriksaan di tingkat kabupaten-kota, termasuk ada pemeriksaan untuk keanggotaan. Proses verifikasi faktual KPU dilakukan untuk mengecek data faktual dari berkas persyaratan administrasi partai politik pada tahap sebelumnya. Dengan persiapan yang matang, partai perindu optimis bisa walos dari proses verifikasi faktual KPU baik di tingkat pusat maupun daerah, dan maju menjadi parpol peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, INews melaporkan.